selamat menikmati layaknya film kiamat sudah dekat maka saya menirukan gaya kipli dengan melayangkan salam metal salam persahabatan saya ucapkan terima kasih karena orang rendahan semacam saya ini dapat diterima menjadi sahabat mas ganjar pranowo sebenarnya saya tidak pantas untuk menjadi sahabat sebab saya ini orang deso dan belum tentu orang baik tidak seperti mas ganjar pranowo yang memang orang baik gubernur jawa tengah pula namun izinkan saya menanyakan satu hal saja karena kita kan sahabat friend friend bro friend mas ganjar yang baik hati dan tidak sombong kenapa ya website e-budgeting pemprof jawa tengah yang bisa mengakses hanya yang memiliki NIP alias NIP atau nomor induk pegawai seperti SKPD staff dan supervisor boleh kan saya selaku masyarakat jawa tengah yang rendahan ini untuk dapat mengakses website e-budgeting pemerintah provinsi jawa tengah dan bagaimana caranya karena nantinya pemprof jateng di era kepemimpinan mas ganjar pranowo nampak transparan sehingga seolah-olah telah melaksanakan clean and good governance apalagi sekarang era 4.0 transparansi bisa lewat berbagai macam salah satunya website dan sistem GRMS yang dibuat pemerintah provinsi jawa tengah eman-eman kan sudah buat sistem GRMS provinsi jawa tengah namun yang transparan hanya websitenya atau aplikasi GRMS saja yang bisa mengakses hanya para birokrat dan pejabat saja siapa tahu jika masyarakat bisa mengakses e-budgeting pemprof jateng dapat memberikan masukan dan evaluasinya begitu pun juga masyarakat udik seperti saya ini dapat membedakan RAPBD dengan APBD soalnya ada anggota DPRD yang tidak tahu perbedaannya kan nanti jadi tidak enak jika pemerintah provinsi jawa tengah dituding tidak transparan soal anggaran karena tidak mengungguh dokumen seperti dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara KUA PPAS di web e-budgeting GRMS Provinsi Jawa Tengah dan tentunya dokumen-dokumen anggaran lain di e-budgeting pemerintah Provinsi Jawa Tengah gitu saja dulu ya Mas Ganjar salam persahabatan selamat menikmati